Segera download Quran dan Abur, tafsir dalam genggaman Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Yang pertama adalah Bertakwa lah Bertakwa Kepada Allah Sering kita sampaikan Makna takwa Takwa adalah Takwa Dan Albir Kebajikan Kedua kalimat ini Jika disebutkan berbarengan Maka maknanya Masing-masing berbeda Tapi jika disebut secara tersisah Takwa sendiri atau albir secara sendiri Maka yang satu Mencakup yang keduanya Yang satu mencakup yang keduanya Sebagaimana keedah Ida Ijitama Istaroto Wa iza Istaroto Ijitama Maksudnya dua lafal ini Kalau dua lafal ini bergabung Maka maknanya masing-masing Jika lafal ini terpisah Maka yang satu sama dengan yang lain Kalau kita Berbeda dengan yang lain Berbeda dengan yang lain Maksudnya apa Takwa Tidak sama dengan Dengan albir Akan tapi jika Disebutkan hanya salah satu Hanya salah satu Dalam satu konteks Maka 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 Maksudnya Maksudnya sama Maksudnya sama Yaitu Takwa Sama dengan Albir Baik Jika digabungkan Maka Takwa maknanya Meninggalkan maksiat Albir Albir Jika digabungkan Albir Maksudnya Melakukan kebajikan Ini kaedah saya sering Ulang-ulang Tapi kita Apa namanya Meraja Ada pun Takwa dan Albir Jika digabungkan Maknanya adalah Melakukan kebajikan 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 Dan meninggalkan Maksiat Contoh Dimana dua Dua Konteks digabungkan Seperti Seperti Allah Subhanahu Wa ta'ala Wa ta'awanu Albir Wa ta'kwa Bertolong Menonglah kalian Dalam kebajikan Dan ketakwaan Berarti Kebajikan Albir Maknanya Adalah Mena Mena Tolong Kebajikan Takwa Meninggalkan Maksiatan Wa la ta'jallahu Urbaqan Li aimanikum Antabarru Wa tattaqu Wa la ta'jallahu Urbaqan Aimanikum Antabarru Wa tattaqu Terima kasih Al-Baqarah Wa la ta'jallahu Urbaqan Li aimanikum Antabarru Wa tattaqu Antabarru Wa tattaqu Tuslihu Bainan Nas Allah mengatakan Janganlah kalian Menjadikan Sumpah Dengan nama Allah Sebagai alatan Untuk kalian Tidak melakukan Kebajikan Dan ketakwaan Disini Kebajikan Ketakwaan Digabung Dalam bentuk konteks Maka ketakwaan Artinya Meninggalkan Maksiat Kebajikan Artinya Melakukan Albir Artinya Melakukan Kebajikan Adapun Jika disebutkan Sama salah satu Ya Misalnya Misalnya Allah subhanahu wa ta'ala Laisal birra Antu Wallu Wujuhakum Bukanlah Kebajikan Kebajikan Sini Mencakup Ketakwaan Sini Kebajikan Disini Albir Disini Ini Sama Dengan Takwa Kalau disuruh Satu konteks Misalnya Dalam ayat ini Kedua ayat ini Allah menyebutkan Albir Saja Takwa Tidak disebutkan Ya Maka Albir Sama dengan Takwa Kebajikan Sama dengan Bertakwa Itu Meninggalkan Kemahfiyatan Sekaligus Menakukan Ketakwaan Sama Seperti juga Misalnya Takwa Saja yang disebutkan Si Terima Subhanallah Ya 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 Sama seperti Dalam hadis ini Ya Dalam hadis Dalam hadis ini Iptakillah Iptakillah Haisumakun Ya Bertakwalah Kepatlah Dimanapun Kau berada Disini Wasiat pertama Yang ingin saya Sampingkan disini Perhatikan Nabi S.A.W. Suruh Bertakwa Nabi S.A.W. Suruh Bertakwa Dan takwa disini Disebutkan secara Sendirian Dalam Konteks Hadis ini Mencakup Artinya Berbaiklah Berbuatlah Kebajikan Dimanapun Kau berada Kapanpun Dan bertakwalah Tinggalkanlah Kemaksiatan Kapanpun Dan dimanapun Meskipun Banyak ulama' Ketika Mentafsirkan Takwa Selalu Dimaknakan Kepada Meninggalkan Maksiat Karena itu Hukum asal Takwa Lafal Makna Takwa Hukum asalnya Ini adalah Antajala Bainaka Wabaina Azab Allah Wikayah Engkau Menjadikan Penghalang Antara Engkau Dan Azab Allah Yaitu Kau Meninggalkan Maksiat Ini secara Hukum Hukum asal Sehingga Disini Nabi Mengatakan Ibtakila Haytumakun Berarti kan Ibtakila Haytumakun Disini Haytumakun Punta Artinya Dimanapun Kamu berada Dimanapun Kamu berada Bertakwala Kapanpun Ya Kapanpun Bagaimanapun Kondisimu Haytumakun Bagaimanapun Kondisimu Kondisimu Jadi Kita Jangan Bertakwa Ketika Cuma Di Di depan Orang Sementara Ketika Bersendirian Kita Tidak Bertakwa Dimanapun Kamu berada Ya Perhatikan Setelah Sendirian Di Hadapan Orang Lain Di Dalam Negeri Ketika Di Dalam Negeri Bersafat Bersafat Keluar Negeri Di Rumah Di Hotel Semuanya Bersakwa Di Rumah Di Hotel Kenapa Saya Perlu Rinci Ini Karena Ada Sebagian Orang Yang Hanya Bertakwa Kepada Allah Ketika Dihadapan Orang Ketika Sendirian Dia Tidak Bertakwa Ketika Dihadapan Orang Lain Ketika Sendirian Tidak Bertakwa Ada Orang Ketika Dalam Negeri Dia Bertakwa Ketika Bersafat Luar Negeri Dia Tinggal Bersama Orang Orang Yang Tidak Mengenalnya Tidak Asal Usulnya Makanya Tidak Bertakwa Nakal Banyak Banyak Orang Ketika Keluar Negeri Jadi Nakal Ada Juga Orang Ketika Di rumah Dia Bertakwa Di depan Istri Ketika Sendirian Di hotel Dia Nakal Tidak Bertakwa Kepada Allah Entah Dia Main Perempuan Dia Berdengar Musim Dia Berjoget Apa Dia Lakukan Maka Bertakwa Dimanapun Kapanpun Mau Malam Hari Siang Hari Pagi Hari Siang Atau Malam Hari Kenapa Ada Sebagian Orang Yang Bertakwa Hanya Sekedar Di Siang Hari Di malam hari Tidak Bertakwa Kepada Allah Kenyataan Bagaimanapun Kondisimu Kau Sedang Kaya Miskin Kaya Miskin Sehat Sakit Selalu Bertakwa Kepada Allah Karena Mu'ad bin Jabal Ketika Dia 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 Suatu Jarak Tempuh Yang Sangat Jauh Maka Nabi Wastikan Dia Untuk Bertakwa Kepada Ini Wastikan Bagi Kita Semua Bertakwalah Kepada Allah Dimanapun Kamu Berada Dan Yang Bahasa Kita Tengah Merakobah Adalah Ini Tengah Bersendirian Senantiasa Merasa Diawasi Alih Allah Kamu Bersendirian Kamu Duhat Bersendirian Kamu Luar Negeri Meskipun Gak Ada Orang Yang Mengenal Mengawasimu Yakin Allah Maha Mengawasimu Senantiasa Menilai Gerak Gerik Matamu Senantiasa Allah Menilai Gerak Gerik Hatimu Senantiasa Allah Menilai Ucapan Ucapan Desanmu Maka Hendaknya Bertakwa Kepada Ini adalah Wasiat Yang siapa Melakukannya Maka dia Akan Bahagia Dunia Maupun Di Akhirat Bertakwa Kepada Allah Kemudian Wasiat Kedua Kedua Dan Wasiat Ketiga Kita akan Bahas Ketiga Yang berikutnya Wasiat Kedua Waddi Sayyat Al-Hasana Tamhuha Ya Waddi Sayyata Tamhuha Ya Sertakanlah Atau Susulkanlah Keburukan Dengan Kebaikan Susulkanlah Keburukan Itu dosa Dengan Kebaikan Miskaya Kebaikan Tersebut Tersebut Akan Menghapus Dosa Tersebut Nah Berarti kan disini Kita ada Dua perkara Dua perkara Dosa Tersebut Dosa Dan ada Al-Hasana Kebaikan Nah Terima kasih biarkan dia kencing setelah dia kencing, maka Nabi SAW minta dihadirkan minta dihadirkan seember air kemudian air tersebut ditumpahkan ke kencing Arab berduit tadi, maka hilanglah kencing Arab tadi, najis tadi dan Nabi SAW bersabda jika air telah mengandung jika air telah mencapai dua kula, itu sekitar 200 liter kemudian ada najis yang masuk, maka tidak berpengaruh apalagi Nabi SAW tidak berpengaruh karena begitu banyak air yang dimiliki, sehingga najis-Nabi SAW tidak berpengaruh nah kalau tidak tahu, dosa ibarat najis, kebaikan ibarat air suci maka perbanyaklah kebaikan berarti kan dengan memperbanyak kebaikan dengan memperbanyak maka dosa akan lebur akan lebur dalam lautan kebaikan dalam lautan kebaikan ini dalil bawasannya dalil bawasannya kebajikan bisa menghapuskan dosa, ini dalil dalil bahwa kebajikan bisa menghapus dosa meskipun tidak bertobat meski tidak bertobat ini yang disebut dengan isalah oleh para ulama disebut dengan al-hasanat al-mahiyah al-mahiyah yaitu kebaikan-kebaikan pelubur dosa kebaikan-kebaikan pelubur dosa dan itu banyak dalilnya sangat banyak diantara dalilnya seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala wa'akimus salata wa'akimus salata tarafain nahari wa'zulafam minal lail innal hasanati yudhibunas sayyiat zalika zikralidzakirin dalam surat Hud kata Allah subhanahu wa ta'ala wa'akimus salata tarafain nahari wa'zulafam minal lail jadikanlah salat di penghujung hari dan sebagian di malam hari innal hasanati yudhibunas sayyiat sungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghapuskan dosa-dosa kebaikan akan menghapuskan dosa ini delil ini tentang kisah seorang lelaki yang di pinggiran kota Madinah dia merayu seorang wanita dia melihat ada seorang wanita berjualan korma kemudian dia berjualan seorang wanita berjualan korma kemudian mengatakan lihatlah korma dalam rumahku maka wanita dia masuk pengen lihat korma kemudian ketika wanita tersebut masuk maka dia pun bahasa jawanya menggerayangi atau dia menyentuh wanita tersebut tapi tidak-tidak dia tidak dia senggama tidak dia setubuhi maka setelah itu dia menyesal dia pun datang kepada Nabi mengatakan sahwat ketika syahwat berkobar kadang-kadang seorang lupa diri Alhamdulillah orang ini dia masih sadar sehingga dia tidak terjerumus dalam dosa yang lebih besar yaitu berzina dia menyentuh wanita tersebut adalah dosa sebagaimana dalam hadis waktunya lebih baik seorang ditusuk dengan besi yang tajam daripada menyentuh seorang wanita bukan mahram tapi syahwat telah mendominasinya ketika itu dia pun ketakutan dia pun datang ke Nabi dia berkata Ya Rasulullah Akim Aliyah Ya Rasulullah tegakkanlah kepadaku hukum hak kenapa Rasulullah saya telah memutuskan seorang wanita hanya saya tidak berzina dengan dia maka Rasulullah tidak menjawab akhirnya dia salat bersama Nabi setelah dia salat Rasulullah mengabarkan dia salat berjemaah bersama Nabi dia mengatakan dosa Rasulullah telah diampuni karena Allah menurunkan firmannya وَأَقِمَ الصَّلَاتَ تَرَوْفَي النَّهَارِ وَزُلَفَ مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّعَاتِ didikanlah salat di penghujung hari maksudnya salat subuh salat duhur asal salat maghrib وَزُلَفَ مِّنَ اللَّيْلِ dan salat isya إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّعَاتِ kebaikan-kebaikan akan menghilangkan dosa-dosa artinya salatmu bersama ini menghapuskan dosa-dosa ini dari bahwasannya kebaikan bisa menghapuskan dosa kemudian dari yang lain seperti kisah حَفْتِ بِنْ عَبِيْ بَلْتَعَ حَفْتِ بِنْ عَبِيْ بَلْتَعَ cuma hanya saja حَفْتِ بِنْ عَبِيْ بَلْتَعَ ini melakukan kebaikan sebelumnya dia bukan menyusulkan kebaikan menyusulkan dosa dengan kebaikan tapi kebaikan telah dilakukan sebelumnya yaitu dia ikut sampai dalam perang badan ikut sampai dalam perang badan pada tahun 2 Hijriah kemudian dia melakukan kesalahan pada tahun 8 Hijriah itu 6 tahun berikutnya dia melakukan kesalahan dimana dia menulis surat mengabarkan kepada sebagian orang kaum musyrikin bahwasannya Nabi akan memerangi kota Mekah dan itu adalah bentuk memberian informasi kepada musuh dan itu berbahaya dan dia melakukan kesalahan tetapi kesalahan tersebut dosa besar yang dia lakukan memberi informasi tentang kondisi Nabi yang ingin menyerang kota Mekah kepada orang kafir Quraish namun kesalahan tersebut lebur dalam lautan kebaikan yang pernah dilakukan sebelumnya yaitu perang badan makanya ketika Umar berkata dari mana bisa jadi Allah telah melihat para peserta perang badan Allah berkata lakukan apa yang kalian kehendaki sungguh aku telah mengampuni kalian artinya dosa hati bin Aibadah dihilangkan bahkan bukan karena kebaikan yang nyusul bahkan kebaikan sebelumnya karena kebaikan sebelumnya kebaikan yang sangat hebat yaitu dia telah ikut ke dalam perang badan ini menunjukkan meskipun seorang tidak bertobat penggugur dosa itu banyak sebagaimana saya punya pengajian khusus tentang hal ini ada sekitar 10 penggugur dosa diantaranya ini Al-Hasanatul Mahiya yaitu kebaikan-kebajikan-kebajikan kelebur kelebur dosa kemudian juga misalnya dalam hadis Nabi SAW bersabda tentang banyak amal salih seperti kata Rasulullah SAW asalawatul khams salatulat lima waktu wal jum'atu ilal jum'ah jum'an satu dengan jum'at yang lain waramadhan ilal ramadhan ramadhan saat sampai ramadhan berikutnya mukaffiratum mabainahunna akan menghapuskan dosa hati diantara kedua keduanya idaj sunibal kabair kalau dijauhi dosa dosa jadi salat lima waktu antara salat satu dengan yang lain menghapuskan dosa dosa kemudian hadis bagaimana jika salah seorang kalian berada di depan rumahnya ada sungai yang dia mandi lima hari sekali apakah ada dosa yang masih terpisah kotoran dalam tubuhnya kata Rasulullah SAW tidak ada demikian juga salat lima waktu diibaratkan seperti seorang yang mandi di air jadi salat seperti air yang banyak seperti sungai satu salat seperti sungai jadi salat itu menunjukkan pahalanya pahalanya ini dari bagaimana para ulama menganalogikan kebajikan dengan air yang suci karena Rasulullah SAW menganalogikan salat dengan dengan sungai bagaimana seorang punya sungai yang ada depan rumahnya dia mandi lima kali sehari apakah masih terpisah kotoran di tubuhnya jawabannya tidak ada orang yang selat lima waktu sudah selesnya digugurkan oleh Allah SWT demikian juga siapa yang selat jumat selat jumat berikutnya dosa diantara dua jumat diampuni oleh Allah SWT siapa yang Ramadhan berhasil Ramadhan berikutnya dia pun bertakwa kepada Allah Ramadhan yang diterima maka sudah selesai diampuni diantara keduanya demikian dalam riwayat dalam hadis yang lain siapa yang berhaji tidak melakukan rahfah tidak melakukan kefasikan dia akan bersih dari dosa-dosa dari dosa-dosanya sebagaimana boleh lahirkan dari perut ibunya dan dal-dal tentang bahwasannya ada kebajikan kebajikan yang harus dosa-dosa sangatlah banyak disebut Allah SWT makhiyah makhiyah jika kamu melakukan makhiyah maka susulkanlah dengan kebaikan misalnya kebaikan tersebut akan menghapus dosa-dosamu contoh seorang tidak sengaja atau sengaja syahwatnya membuat dia menonton film yang tidak benar melihatkan haram segera dia paling dan pandangan untuk baca Al-Quran melihat yang dirizai oleh Allah SWT akhirnya seharusnya diampuni oleh Allah SWT lakukan kebaikan kebaikan ini dalil dalil isyarat dari Nabi wasiat yang kedua ini isyarat bahwa meski meskipun seseorang maksimal dengan bertakwa dia tetap akan bersalah dia suatu saat akan berdosa ingat hadis ini bukanlah menyuruh seorang berdosa gak apa-apa berdosa tinggal nanti nyusulkan dengan kebaikan bukan bukan hadis ini menyuruh kita seorang bermaksiat kemudian tinggal kita tambah dengan kebajikan tidak tapi maksudnya bersakwalah kepada Allah semampunya semaksimal mungkin namun tabiat manusia sifat manusia yang itu sangat manusiawi jika dia berusaha bertakwa sebesar dia akan berjuruh dalam dosa siapa diantara kita yang bisa tidak berdosa kita pasti berjuruh dalam dosa kalau gak tiap hari dua hari sekali kalau gak bukan sekali pasti berdosa kalau gak tiap hari kita berdosa karena tidak mungkin seorang selalu istiqamah maka ada solusinya solusinya kalau kau melakukan maksiat maka sesulukanlah dengan kebajikan kebajikan yang kau sesulukan tadi akan menghapuskan maksiat sebelumnya dan seorang selalu telah besar dalam hadisnya istiqamah kalian tidak bakalan mampu tidak bakalan sempurna pasti ada pasti ada kekurangan berjuruh kemaksiatan ini wasiat yang kedua di ini diberikan oleh kita namanya kita mengaji kita berusaha pasti ada kesalahan nah kalau kita membuat kesalahan tinggal kita menyusulkan dengan kebaikan tapi wasiat yang ketiga wasiat yang ketiga katanya disalam interaksi lah dengan kepada manusia interaksi lah dengan manusia dengan akhlak yang indah hal ini sangat urgen terutama ketika seorang akan menjadi da'i lebih urgen lagi jika seorang adalah adalah panutan sepertimu yang dimana dia diusaha oleh nabi untuk berdakwah berdakwah ke negeri aman situ banyak orang yahudi dan kita orang masyarakat yang mereka lihat adalah akhlak berarti kan sangat urgen ketika jika seorang adalah panutan kenapa apa namanya teladan teladan perbuatan lebih mengena dari sekedar teori untuk praktik ya praktik lebih mengena dari sekedar teori karena orang terima teori banyak tapi ternyata dia tidak bisa mengena kemudian yang berikutnya masyarakat lebih melihat praktik daripada teori cuma teori banyak tapi praktik yang tidak benar kemudian masyarakat menilai yang adapun batin mereka tidak tahu maka kita ketika berinteraksi dengan mereka berusaha menjadi seorang yang berakhlat mulia di masyarakat apalagi kita menyuarakan sunnah kita mengatakan kita di atas sunnah kita ada ahlus sunnah maka yang paling penting kita adalah adab dalam berinteraksi dalam terhadap masyarakat menghormati yang tua kita kenali tokoh-tokoh yang ada di sekitar kita kita datangi kita kunjungi sebagai bentuk perhormatan sebagai sama muslim kita kasih hadiah seperti itu seperti itu karena diantara kunci sukses seorang da'i akhlak yang mulia dia mudah bergaul sama orang lain mudah senyum tidak kelihatan sombong tidak kelihatan angkuh apalagi dia tinggal di di masyarakat sekitarnya maka tunjukkan bahwasannya akhlak yang mulia masyarakat yang nilai antum ikhlas antum tulus tawadu itu kan hati yang masyarakat adalah bagaimana praktek uzahirmu praktek lahiriahmu itulah yang dimilih oleh masyarakat sehingga sangat urjan bagi seorang penampakannya seperti da'i seperti antum antum antuna antuna nampak seperti penggiat dakwah yang laki-laki masya Allah dengan paket islami dengan janggutnya dengan cingkrangnya wanita dengan sadarnya atau dengan jilbab besarnya maka orang menjadi sebagai orang yang menjalankan sunnah nabi maka pandangan masyarakat kepada mereka pandangan spesifik bukan pandangan secara umum artinya ini orang-orang yang mengaku-ngaku menjalankan sunnah nabi s.a.w. mereka ingat bagaimana akhlak akhlaknya oleh karenanya rasulullah masyarakat pada mu'at apalagi dia sebagai seorang da'i berikhlas kepada manusia dengan akhlak yang yang baik dari sisi ini benar sabda nabi s.a.w. al-mu'min al-lazi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun al-lazi la yukhalitun nas wa yasbir ala adahum seorang mu'min yang bergerak dengan masyarakat dan dia sabar dengan gangguan-gangguan masyarakat itu lebih baik daripada seorang mu'min yang tidak berbaur dengan masyarakat dan tidak bersabar dengan gangguan mereka seorang da'i yang berbaur berinteraksi dan sabar dengan kekurangan audiens kekurangan sudah dinasasi tidak ngerti sabar dengan sabar dengan mereka maka inilah kunci sukses seorang seorang da'i dan ini dari bahwasannya akhlak yang mulia adalah ibadah yang sangat agung dan dari ini terlalu banyak sudah kita bahas dalam buku yang lain seperti dalam buku kita syarah kitabul jami' syarhu kitabul jami' sudah saya bahas di awal tentang keutamaan akhlak dan mulia baik kita masuk pada hadis yang ketiga hadis yang ketiga an ibni abbasin radiyallahu ta'an huma qalakun tukhalfan nabi sallallahu sallallam yauman suatu hari aku berada di bonceng oleh nabi sallallahu alaihi wasallam jadi ini diantara apa namanya atau aku di belakang nabi sallallahu sallallam sepertinya nabi sallallahu sallallam memboncengnya ya intinya jadi di belakang nabi kemudian nabi sallallahu sallallam berkata ya gulam ini u'allim muka kalimat kalau Allah sedang di bonceng atau sedang berjalan tapi zuhirnya adalah di bonceng karena kalau berjalan bagaimana ibni abbas di belakang kemudian nabi bicara kalau beda dengan ketika di bonceng di bonceng maka nabi berbicara dan dia dengar ya dan beliau dengar karena satu tundangan dan rasulullah sallallahu sallallam dalam riwayat disebut ada sekitar 30 orang yang pernah di bonceng oleh nabi sallallahu sallallam seperti ibnu abbas ibnu abbas ibnu abbas r.a.m ketika nabi meninggal umurnya mungkin 15 tahun baru 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 balik 15 tahun 16 tahun seperti itu ketika nabi meninggal ini artinya kejadian obrolan ini nabi sama dia dia masih dalam kondisi kecil belum balik dan ada 30 sekitar 30 orang pernah di bonceng oleh nabi seperti mu'ad bin jabal ibnu abbas kemudian diantaranya hassan dan hussein diantaranya usama bin zaid ya misalnya khabar bin abbas ini beberapa orang-orang yang dikumpulkan oleh seorang ulama sekitar 30 orang jadi kata nabi ya bulan ini u'alimu ke kalimat wahai sang remaja aku akan mengajarkan kepada kau beberapa kalimat ya artinya tidak banyak tapi berapa nasihat ini misalnya nabi s.a.w untuk tashwik untuk membuat orang penasaran sehingga ingin mendengar ketika dia sudah timbul perasaan ingin tahu aku akan ajarkan kamu beberapa wasiat misalnya beberapa kan tidak tidak banyak makanya nabi s.a.w sering menyebutkan angkatan itu 3 7 4 misalnya kali ini rasulullah mengatakan aku akan ajarkan beberapa kalimat ya maka tidak apa pun mendengar rasulullah mengatakan ihfadillah hayafadzka jagalah Allah misalnya Allah akan menjagamu ini maksudnya jagalah perintah Allah jangan sambil kau tinggalkan dan jagalah langgaran Allah jangan kau langgar ya karena Allah tidak perlu dijaga tentunya ini sudah kita bahas dalam bahasan tersendiri Allah tidak perlu dijaga maksudnya ini adalah metode dalam bahasa Arab namanya majazul haz itu suatu ada yang di mudahnya dihapuskan seperti Allah berkata tanyakanlah kepada negeri maksudnya tanyalah kepada negeri maksudnya tanyalah kepada penghuni negeri tersebut sama ketika kita mengatakan ihfadillah jagalah Allah bukan maksudnya Allah kita jaga Allah tidak perlu dijaga Allah jaga kita tapi maksudnya adalah jagalah perintah Allah dan jagalah larangan Allah buktinya apa? buktinya jawabat-jawabat syaratnya yaitu Allah akan menjagamu ihfadillah yahfadz Allah jagalah Allah Allah akan menjagamu artinya sudah dipahami Allah tidak butuh penjagaanmu terus maksudnya apa Ustaz? maksudnya adalah jagalah perintah Allah yaitu jangan kau jangan kau tinggalkan dan jaga larangan Allah jangan kau langgar apa saja yang Allah larang apa saja yang Nabi larang maka jangan kau langgar kalau Allah mengatakan perintahkan kulin meninggung kudulin abu sallam tundukkan padang apa tundukkan padangannya yang dilanggar kalau Nabi mengatakan istri basarak palingkanlah pandanganmu melihat haram maka palingkan jangan malah melotot perhatikan katanya setelah tapi ini perintah Nabi bagi pandangan pertama dan haram bagi pandangan yang berikutnya kalau Rasulullah mengatakan ucapkan yang baik maka kita kerjakan ini namanya menjaga Allah menjaga perintah Allah dijalankan dengan sebaik baiknya dan menjaga larangannya dijauhi dengan sejauh jauhnya maka Allah akan menjagamu maksudnya Allah menjaga dirimu dan menjaga keluargamu kata para ulama Allah menjagamu maksudnya Allah menjaga duniamu dan akhiratmu agamamu dan duniamu dijaga oleh Allah seorang kalau bertakwa kepada Allah maka Allah akan menjaga agamanya akan banyak syubha tapi dia bisa lewat akan banyak godaan tapi dia bisa lewat kenapa dia senantiasa bertakwa kepada Allah menjaga perintah Allah menjauhi larangan Allah maka ketika agamanya mau dirusak dengan ada orang yang menyebarkan syubha dengan adanya orang menyebarkan pikir-pikir yang menyesatkan dengan banyak orang mempropagandakan syahwat syahwat wanita syahwat yang lainnya dia selamat kenapa karena dia selama ini menjaga Allah jadi agamanya dijaga sampai dia meninggal dia istiqamah kalau dia bersalah di segera bertobat kepada Allah agamanya dijaga karena dia senantiasa menjaga perintah Allah kemudian Allah menjaga dunianya Allah menjaga dunianya Allah menjaga anaknya Allah menjaga istrinya Allah menjaga hartanya Allah jaga dirinya Allah jaga dunianya seorang bertakwa kepada Allah Allah berikan solusi Allah akan berikan dia rizu yang tidak dia sangka-sangka Allah berikan solusi kepadanya maka seorang berusaha menjalankan perintah Allah dan dilarangannya nisya Allah akan menjaganya dengan penjagaan khusus artinya penjagaan tersebut hadir kapan kau butuhkan hadir kapan kau butuhkan Allah senantiasa dihadapannya ketika kau dalam muli sulit Allah berikan solusi dalam kondisi sempit Allah berikan ke lapangan kapan segera karena kau dapati Allah dihadapannya ini butuh ketulusan kita dihadapan Allah kita menjalankan perintahun dilarangannya dan sangat sulit di zaman sekarang ini betapa banyak perintah Allah kita lalaikan dan betapa dilarang Allah kita langgar dengan adanya interaksi kita dengan net interaksi kita dengan Youtube Facebook dan yang lainnya maka seorang bertaku pada Allah insya Allah akan menjaganya Allah akan jaganya di saat-saat genting Allah hadir menjaganya karena ini penekanan jika dia engkau jaga Allah kau akan mendapati Allah dihadapannya ini wasiat yang pertama jaga Allah wasiat yang kedua kepada Ibn Abbas kalimat yang kedua tidak se'al-tafas'alillah jika kau minta kepada Allah maka jika kau minta maka mintalah kepada Allah wa'idha sa'an-tafas'a'indillah jika kau minta pertolongan jidalah pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini diantara pengajaran tawhid kepada Ibn Abbas ibn Abbas masih kecil ketika itu tapi Rasulullah tanamkan tawhid mintalah artinya apa senantiasa kau bergantung kalau minta-minta kepada Allah kalaupun kau harus minta kepada makhluk maka yakinlah makhluk tersebut hanyalah sebab yang bentukkan akibat yang membuat makhluk itu mau menolongmu adalah Allah subhanahu wa ta'ala oleh keranya menggambang-gambangkan minta tolong kepada orang lain ini mengurangi nilai tawhid sebelumnya jelas oleh Syekh Usaini rahimahullah wa ta'ala makanya Nabi s.a.w. pernah mengambil bayi'at sumpah kepada para sahabat Allah yas'alunan nasa syai'at agar kalian tidak meminta kepada manusia apapun karena kalau kita meminta pertolongan kita punya hutang budi sama dia kalau kita punya hutang budi kita akan merunduk dan itu benar akan benar kita akan gak enak kita akan merunduk punya hutang jasa sama dia maka benar lah perkataan Syekh Usaini dia berkata ini mengatakan berbuat baiklah kepada siapapun misalnya kau akan menjadi amirnya kau akan menjadi pemimpin orang yang kau buat yang kau baiki tersebut merasa syukuplah dari siapapun misalnya kau akan berimbang dengannya dan butuhlah kepada siapapun misalnya kau akan menjadi kawanannya butuhlah kepada siapapun misalnya kau akan menjadi kawanannya itu benar kalau kita sering minta kepada orang akhirnya kita rendah di hadapan dia gak enak sama dia merasa punya hutang budi maka Nabi mengajarkan kalau meminta tidak hanya minta kepada Allah urusan apapun berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak usah malah-malah untuk minta kepada Allah dalam diskusi Allah berfirman yaibadikullukum ja'i'illaman at'amtuhu fastak'imuni ut'inkum wahai hamba-hambaku kalian suruhnya adalah adalah lapar kecuali yang aku berikan makanan kepadanya fastak'imuni minta makan kepada aku Allah suruh minta makan kepada Allah makanya kita makan itu ya Allah subhanahu wa ta'ala mintalah makan kepada aku insya Allah berikan makanan kepadamu kata Ibn Rajab kemudian kata Allah juga yaibadikullukum ahrin illaman kasautuh fastak'suni aktikum wahai hamba-hambaku semuanya kalian semuanya tidak berpakaian kecil yang aku beri pakaian maka mintalah pakaian dariku nisya aku akan beri pakaian kepada kalian kata Ibn Rajab ketika mengontrol di sini Alhamdulillah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala suka kita minta kepada Allah bahkan dalam perkara-perkara yang kecil yang kita anggap makan pakaian itu perkara mungkin sejaman sekarang tapi tetap kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi itu yang diriwetkan dari Nabi SAW dengan sanat yang dipermasalahkan kata Nabi SAW apa namanya berdo'allah berdo'allah kepada Allah subhanahu wa ta'ala liat ala hadukum rabbahu hatta syirakan alihi tidaknya seorang yang akan minta kepada Allah meskipun memperbaiki talih-alihnya saja lihatlah bagaimana Nabi Musa AS ketika dia lapar setelah dia membantu dua wanita dalam negeri Madian dalam surat Al-Qasas kemudian dia pun benang di bawah sebuah pohon dan dia berkata Rabbi ini lima anzalta ilaya min khairin fakir Ya Allah aku butuh dengan aku ini sangat fakir kepada kebaikan darimu Ya Allah kata para alih tafsir dia minta roti Musa lapar minta roti Nabi Musa AS minta roti jadi kita selalu hati kita tergantung minta kepada Allah minta Ya Allah mudahkan aku ini Allah mudahkan jangan kita merasa jangan kita merasa kita kebanyakan minta itu kita butuh seperti itu kalau kepada manusia justru Allah senang kalau kita sering minta kepada Allah menunjukkan kita adalah hamba yang selalu butuh jangan kita sok tidak merasa butuh kepada Allah kalau manusia iya manusia kita gak enak minta kepada manusia kenapa? karena asetnya terbatas ada limitnya asetnya mau KSK triliuner mau sekaya apapun yang punya mungkin punya apa orang terkaya di dunia tetap asetnya terbatas minta-minta terus sama-sama dia dia merasa asetnya diusik tapi kalau Allah amin nitit kayaknya tidak terbatas maka minta saja tinggalkun fayakun mudah bagi Allah dan tidak ada yang tidak sama malu-malu justru Allah senang jika hambanya sering meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala siapa yang tidak minta kepada Allah murka kepadanya Allah senang apa namanya jadi kita selalu minta kepada Allah sekali lagi kalau kita terpaksa harus tidak tolong kepada manusia namanya kita betul dalam polis kita betul kita betul kita betul kepada manusia tetap hati kita bersandar kepada Allah karena orang ini tidak bakalan orang ini tidak bakalan menolong kita kalau Allah tidak gerakan hatinya Allah hadirkan dia untuk membantu kita tidak jadi masalah bukan berarti haram kita selalu minta pertolongan tapi kalau setiap kali tidak jadi masalah apalagi keperluan dan benarlah firman Allah wa ta'awan albiri wa taqwa saling minta lalu tidak ada masalah tapi tetap hati kepada Allah subhanahu wa ta'ala wa'idha sta'antafasra'indillah juga minta tolong minta tolong kepada Allah minta tolong konek, klikkan hati sambung dengan Allah minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian kalimat berikutnya dan kalau kita senantiasa minta kepada Allah hati kita tauhikir semakin mantap karena kita tidak ada ketergantungan kepada makhluk samapun kita yakin rizki dari Allah orang ini pun bawa rizki orang ini beri hadiah orang ini beri kebantuan semuanya dari Allah subhanahu wa ta'ala ya makanya hamalan yang apa namanya makanan yang terbaik adalah makanan yang merupakan hasil kerja kita sendiri wa'inna nabiya Allah daud nabiya Allahi daud sana yakulu min amali ya dihi dan nabi daud alaihissalam dulu makan dari hasil kerjanya sendiri kemudian kalimat berikutnya wa'alam annal ummat la wujtama'at ala an yinfa'uka bishay lam yinfa'uka ila bishay kat katabahu wawulak ketahuilah bahwasnya seluruh ummat kalau berkumpul untuk beri manfaat kepadamu maka mereka tidak bisa beri manfaat kepadamu kecuali yang telah Allah catat untukmu karena semua Allah adalah annafi abbar dia yang beri manfaat dan dia yang memberi kemudaratan satu dunia ingin beri manfaat kepada kita tidak tolong satu dunia tolong kita kalau Allah tidak catat pertolongan tersebut tidak akan bisa tertolong satu dunia kita kalau Allah tidak catat tidak bisa selamat dari tidak bisa mendatangkan pertolongan itu banyak ada orang kaya orang terkenal minta seluruh dokter untuk bantuin kalau gak bisa gak bisa waktunya mati-mati tapi kalau orang-orang ingin berkumpul ingin mencelakkan dia tapi Allah selamatkan dia akan selamat jika mereka bersatu padu untuk beri mudarat kepadamu dengan satu kemudaratan apapun mereka tidak bakalan mau beri mudarat kepadamu kesualian kalau Allah catat akan menimpamu rufi atir aklam telah diangkat pena-pena percatat takdir wajah fatih suhub lembaran-lembaran sudah kering tidak bisa ditetek lagi tidak bisa ditulis lagi kedua kali pena-pena sudah diangkat takdir tidak bisa berubah hadis hasan sahih riwayat termiri selain riwayat imam termiri rasulullah bersabda ihfadillaha tajidhu amamak jagalah Allah misalnya Allah akan berada di hadapanmu taarrab ilallah terroha ya'arifka fishiddah kenalkanlah dirimu kepada Allah ketika dalam kondisi lapang ya'arifka fishiddah maka Allah akan kenal engkau dalam kondisi sulit ini nasihat dari Nabi S.A saat ini lapang lagi punya duit kita berusaha cari muka di depan Allah bukan cari muka kepada manusia kita sedekah kita lagi sehat kita puasa kita salat malam kita berusaha mengenalkan diri kita kepada Allah kita ingat Allah berusaha mengenal Allah berusaha mengenalkan diri kita nanti dalam kondisi sulit dia'arifka fishiddah Allah akan kenal engkau dalam kondisi sulit Allah langsung kenal engkau sekaligus tak ada itu juga makanya dikatakan ketika dalam sebagian wajah disebutnya ketika dalam syarah al-bayin awliya ketika Yunus bin Mata Nabiullah Yunus alaihissalam ketika ditelan oleh ikan paus kata Allah kemudian dia menyeru dalam tumpukan kegelapan itu kegelapan dalam perut ikan paus kegelapan lautan kegelapan malam kegelapan awan kegelapan bertubi-tubi dia dalam perut ikan paus selalu dia ketika kita mendengar telepon saya telepon sini yang gak ada dalam perut ikan paus siapa yang mendengar suaranya maka dia berkata la ilaha ila anta subhanaka innikun sumina zalimin ya Allah tidak ada yang beragian sebagainya semua orang-orang yang zalim maka ketika itu Allah pun tahu ini suara tidak asing para malikat ini suara tidak asing suara hamba yang senantiasa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala seruan seorang hamba yang senantiasa beribadah kepada Allah dia seruan Yunus bin Matta jadi ketika dalam kondisi lapang jangan lupa kita senantiasa kenal Allah jangan lupa kepada Allah perkenalkan diri kepada Allah carimu kepada Allah insya'a dalam kondisi sulit Allah akan mengenal kita kemudian kata Nabi SAW ketahui apa yang melesat darimu tidak akan mengenainya apakah yang Allah takdirkan melesat kau tidak akan mendapatkannya huburusah semaksimal mungkin tidak akan mengenainya apa yang menimpamu tidak akan melesat darimu apakah yang menimpamu itu berupa kebaikan atau keburukan kalau kau ditakdirkan kaya kau pasti kaya tidak mungkin kau miskin kalau kau takdirkan miskin kau takkan miskin tidak mungkin kau menghindar darinya ketahui bahwasannya pertolongan datang bersama dengan kesabaran tinggal sabar datang pertolongan jadi kita tidak sabar sabarnya masih ragu-ragu pertolongan aku ragu-ragu kapan kita sabar pertolongan bersama dengan kesabaran tersebut terus kita yakin kita ini menghadapi banyak persesalahan tidak datang pertolongan karena kita kurang bersabar emosi marah teriak-teriak curhat di facebook curhat di mepsos bagaimana mau datang pertolongan sampai nabi mengatakan bersama jadi bersama sama bareng-bareng tinggal kamu sabar yang benar datang pertolongan cuma kita tidak sabar dan bahwasannya solusi kelapangan datang bersama penderitaan tapi harus sabar menghadapinya bersama dengan kesulitan ada kemudahan Allah Allah bersama Allah bersama bersama dengan kesulitan ada kebaikan bersama dengan kesulitan ada kebaikan kata ahlin nahu bersama kebaikan alif lam ada alif lam sesungguhnya bersama dengan kesulitan 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 yang pertama sama karena ada alif lam nya yusran yusran nasirah yusran yang kedua tidak sama yusran pertama kesulitan kesulitan disini insya Allah s.w.t inna ma'al usri yusran inna inna ma'al inna ma'al usri yusran berarti kan sini alif lam alif lam bil ahad ya sehingga ini sama ya al-usr yang bersama keadaupun ini tidak sama ini tidak sama ini sama ini tidak sama jadi usur yang pertama dan usur yang kedua sama jadi semuanya bersama kesulitan ada kemudahan semuanya bersama kesulitan tersebut ada kemudahan yang lain ya kalau kita artikan semuanya ada kesulitan ada kemudahan dan semuanya pada ada bersama kesulitan tersebut ada kemudahan yang lain makanya Ibn Abbas mengatakan tidak akan satu kesulitan mengalahkan dua kemudahan ini menunjukkan luar biasa ada beberapa pertama inna penekanan kemudian ma'a dua kebersamaan kemudian ini ketiga pengulangan kemudian keempat al-usr satu al-usr dua yusran dua ada dua kali ada empat penekanan menunjukkan bahwasannya kesulitan itu bersama dengan kemudian bersama datang dengan kesulitan subhanallah, bahkan sedang mengatakan diantaranya, contoh misalnya lakwa darullah, kita tidak ingin, tapi sini terjadi seorang kemudian terjadi kecelakaan kemudian dia lagi naik mobil sama anak istrinya, tau-tau mobilnya tak berat, remuk tapi semua dia lihat dirinya selamat, anaknya selamat ketika itu pun dia sadar ada kemudahan Alhamdulillah bukan anak saya yang diambil oleh Allah bukan musibah menimpa istri saya alhamdulillah cuma mobil ini pun masih bisa diperbaiki banyak hal di tengah-tengah kesulitan tersebut ada kemudahan maka seorang tinggal bersama yang menjadi perhatian kita dalam hadis ini yaitu kita berusaha merasa diawasi oleh Allah dalam sabda Nabi ihfadillah yahfadzga jagalah Allah insya Allah akan menjagamu itu jagalah Allah dimanapun kamu berada kamu kalau mau beribadah tidak tunggu dilihat oleh orang kamu bersedekat tidak perlu ditunggu oleh orang kamu meninggalkan maksiat bukan hanya ketika ada orang lain kamu sendirian pun meninggalkan maksiat jagalah Allah dimanapun engkau berada ini diantara makna yang kita ambil dari murakabatullah apa kita perkenaan itu dengan murakabatullah kita disuruh menjaga Allah meskipun tidak ada yang melihat karena kita jaga Allah melihat kita demikian juga cari muka kepada Allah kenalkan dirimu kepada Allah dalam polisi lapang jadi ketika lapang kita ingat Allah sehingga kita berusaha kita tahu kita senantiasa diawasi oleh Allah maka kita berusaha mengenalkan diri kita kepada Allah mengenal Allah meskipun dalam kondisi ketika dalam kondisi lapang yang biasanya orang lupa dan lalai ketika dalam kondisi lapang Allah mungkin sampai disini saja kepada para pemirsa majelis ta'alim kalbun salim insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya masih dalam syarah terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati